Dukungan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2 ide bagus Raih Dharma Wijaya Mantra dan Ketur Sudikerta atau Mantra Kerta terus mengalir di Kabupaten Badung. Sekitar 1.500 lebih pemuda dari berbagai kecamatan sekabupaten Badung bergabung dengan Poros Muda Mantra Kerta Kabupaten Badung. Pengukuhan dilaksanakan di Pondok Wayan Muntre, Banjar Sawangan, Desa Pemingik, Kuta Selatan. 1.500 lebih pemuda yang berasal dari seluruh kecamatan di Kabupaten Badung, Tumpa Ruah menghadiri pengukuhan Poros Muda Mantra Kerta. Generasi Z ini seakan tidak peduli dengan tekanan atau individasi. Korul Poros Muda Mantra Kerta Kabupaten Badung, Tomi Maratana Putra menjelaskan, ribuan pemuda yang bergabung dan hadir pada kesempatan tersebut memilih mendukung Mantra Kerta karena pilihan hati nurani. Mereka bergabung karena meyakini program Mantra Kerta memiliki keberpihakan yang jelas kepada rakyat Bali dan budaya Bali. Sementara calon kebetulan Bali nomor urut 2 Ida Bagus Rai Darmayu Jaya Mantra mengatakan, untuk generasi muda paket Mantra Kerta mempunyai program penguatan ekonomi kreatif dengan memfasilitasi kreativitas generasi muda sesuai dengan minat dan bakatnya. Penguatan ekonomi kreatif ini sudah berjalan di kota Denpasar pada masa kepemimpinan Rai Mantra sebagai wali kota dan akan dikembangkan di seluruh Bali. Dalam program kita ekonomi kreatif itu sudah komplik di Denpasar tidak perlu lagi diragukan masalah ekonomi kreatif untuk mempersiapkan anak-anak muda untuk masa depannya. Dan ini akan menjadi suatu program unggulan, ya, unggulan di Nawacanba. Fasilitas anak muda, ya, saya juga belum melihat di sini, ya, di Badung. Kalau Denpasar itu sudah punya iotpak di sana. Ada taman pemuda, di mana pemuda itu bisa melakukan kreatifitas sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada juga wira usaha muda. Dan wira usaha muda ini, ya, setelah dia berikut berkompetisi, itu bisa sekolah di Renakasari, pendidikan. Dan dapat juga pendidikan di Hermawan Kertajaya untuk marketing, rumah perubahan, dan rumah marketing. Dan juga mereka dapat untuk start-up modal untuk usahanya. Jadi betul-betul kita persiapkan pemuda kreatif ini untuk kesejahteraan dan kesuksesannya. Jadi tidak perlu lagi diragukan masalah program pemuda pada Mantra Kerta. Sementara Ketua Koalisi Rakyat Bali, Kabupaten Badung, Wayan Muntra mengatakan dengan kehadiran poros muda Mantra Kerta Kabupaten Badung, dirinya sangat yakin pasangan Mantra Kerta akan memenangkan pembelian Gubernur Bali tahun 2018. Keyakinan ini didasari oleh semakin banyaknya dukungan dari berbagai lapisan masyarakat Kabupaten Badung yang dengan hati nurani tanpa tekanan mendukung paslon Mantra Kerta. Berbicara target, kami menargetkan di Badung tentu maksimal. Karena ini kami masih ada waktu untuk melakukan kampanye dan sosialisasi ke masyarakat. Terutama simpul-simpul masyarakat di bawah dan juga pelaksanaan agenda-agenda kampanye yang telah dijadwalkan oleh KPU. Target kami menang. Target kami menang. Deklarasi ini diadiri oleh penglihatan puri Satria Denpasar, Anagung Mura Okerat Padi, Nyonya Selimantra, Nyonya Dayu Sidi Kerta, Ketua KRB Perusi Bali, Anagung Bagus Adi Mantra Putra, dan Ketua Partai Politik yang bergabung dalam KRB Kabupaten Badung. Jokandida Bali Tidik Jokandida Bali Tidik